Nah teman-teman ini adalah anggrek bulan saya yang saya tempel di papan pakis Nah ini anggrek ini menghadap ke atas ya pucuknya Nah ketika kemarin musim hujan si pucuk ini menyimpan banyak air tampias Nah saya tidak tahu tautanya sudah busuk akhirnya menyisakan satu daun Untunglah daun ini masih sehat ya selamat Lalu saya harus gantung terbalik untuk menyelamatkan anggrek ini Nah ini selamat teman-teman karena akarnya sehat akarnya gondrong Dan daunnya juga masih sehat satu Ya ini saya gantung terbalik untuk menunggu nanti tunas barunya daun-daunnya tumbuh lagi Ini tinggal saya cantoh lagi saya gantung Nah ini sama anggrek bulan yang juga sama nih Seperti tadi temannya itu digantungnya tadi seperti ini temannya itu Nah saya tidak mau nanti dia busuk seperti temannya itu Ini tidak busuk ya selamat tapi saya harus amankan Jadi saya gantungnya terbalik karena ini juga anggrek bulannya yang kena tampias-tampias gitu ya Nah kalau kena tampias hujan lebih baik Kalau di papan pakis itu digantung terbalik kalau kena air hujan Kena tampias-tampiasan supaya dia tidak terhindar dari kebusukan Jadi airnya turun ke bawah ya Kalau di gantung terbalik Nah ini jadi teman-teman sifat dari anggrek bulan itu Sirkulasi panas matahari itu maunya di 30-40 ya 30-40 dia paling maksimum 50 Nah dia ini juga Tidak mau bucuknya ini kena nyimpan air ya Jadi untuk keamanan si anggrek bulan itu lebih baik di gantung terbalik Kalau di papan pakis Supaya dia tidak nyimpan air Jadi aman terhindar dari kebusukan Nah ini bucuknya Daun-daunnya kan kalau menghadap ke bawah dia turun ke bawah Tidak nyimpan air Ini akan aman untuk anggrek bulan Nah anggrek bulan saya yang ini saya taruh di pot sabut kelapa Nah ini menurut saya Anggrek bulan itu kalau di pot ya Itu jangan menghadap bucuknya Kalau menghadap ke atas jangan terlalu tegak Cenderungannya adalah Yang bagian atas itu bucuknya Biar saja dia miring ke bawah Tegak gak terlalu tegak ya Miring ke bawah gitu Supaya seperti tadi Bucuknya itu tidak menyimpan air Jadi air langsung turun ke bawah Ini juga anggrek bulan saya ya Nah ini yang hadap ke atas Nah bucuknya Usahakan turun ke bawah Supaya tidak seperti yang tadi Yang digantung itu Kalau menyimpan air itu rawan busuk itu malah membahayakan Si anggrek ini Nah ini dia teman-teman Anggreknya sekarang saya gantung Nah ini sudah saya balik Sudah aman Ini kan sering kena tampias air hujan Jadi dia sudah tidak menyimpan air Nah ini anggreknya kan akarnya sehat Gondrong-gondrong Nah ini juga Ini digantung terbalik semua Nah teman-teman Sekarang saya mau menjelaskan manfaat-manfaat Ekoensim bagi manusia Pertama-tama Usahakan pakai wadah yang tutupnya lebar Supaya tidak meledak Contohnya seperti ini Lalu tambahkan kulit jeruk Karena kulit jeruk mengandung Sat anti mikroba Dan membuat aroma fresh Sehingga bisa juga digunakan Untuk manusia Tutupnya dibuka tutup Selama 2 minggu pertama Setelah itu Tunggu saja Tidak usah sering dibuka lagi Sampai 3 bulan Hasilnya warnanya coklat Kalau hasil warnanya hitam Atau gagal Kita bisa buat lagi Nah kalau hasilnya ada Banyak jamur putih Di permukaannya Tinggal tambah molase Atau gula Kurang lebih Satu on Kalau ada belatung Juga tambah molase Atau gula Karena itu ya teman-teman Buahnya jangan busuk Setelah fermentasi Sisa Ekoensim Bisa dijadikan starter Misal Kita buat lagi yang baru Tinggal tambah sejumput Supaya cepat jadi Nah bisa juga diberikan Ke tanaman Agar menjadi bubuk Selanjutnya Akan lebih bagus lagi Kalau lebih banyak Sampai buah-buahan Nah tidak ada masakan Daluarsa untuk Ekoensim ini Dan fermentasi juga bisa Lebih dari 3 bulan Nah setelah masa panen Jangan dimasukkan ke kulkas ya teman-teman Nah teman-teman Ekoensim ini kita bisa manfaatkan Misalnya pertama-tama Di dapur ada karat-karat Kita gunakan biang Ekoensim Untuk membersihkan karat-karat Lalu kita mau mencuci baju Sabun deterjen Ditambahkan Ekoensim Ditambah air Selanjutnya kita mencuci piring Sabun cuci piring Ditambah Ekoensim Tambah air sedikit Nah kalau kita mengepel Karbolnya Ditambah dengan Ekoensim Nah untuk membersihkan kamar mandi Kloset Juga kita bisa gunakan Ekoensim ini Nah untuk mencuci buah-buahan Dan sayur-sayuran Misalnya buah-buahnya Dan sayur-sayuran Kita sudah cuci Bilasan terakhir Diberi Sedikit Ekoensim Untuk direndam sebentar Nah Hasilnya akan Fresh dan stereo Untuk kumur-kumur Segelas air Ditambahkan Misalnya sedikit Ekoensim Untuk membuat Steril dan fresh Kebersihan mulut Untuk sampo Bisa gunakan Campuran Sampo Nah Ini adalah spray Yang kita bisa siapkan Teman-teman Misalnya kita gunakan Air mineral Setengah saja Diisi ya Nah Tambahkan kira-kira Seujung Sendok teh ya Sedikit saja Seujung sendok teh Di Campuran Di dalam air mineral ini Kita masukkan Nah ini Kita bisa spraykan Ke Ke ruangan Ke kamar mandi Mau cuci tangan Ke wajah Nah hasilnya Akan sehat Steril Dan Fresh Nah untuk Alat spray ini Kita berikan air mineral Setengah saja Supaya Dalam seminggu itu Sudah habis Cairan ini dan Ekoensim Sudah habis Supaya Selalu tetap baru Fresh Dan tidak basi Selamat menikmati